PENGERAK MODERASI BERAGAMA ANGKATAN 4 Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama Angkatan 4 dan Pelatihan Teknis Penilaian Kinerja PNS Angkatan 2 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prof. Dr. Kiai Haji Zulkarnain, MPD, mengawali pembukaan pelatihan di wilayah kerja dengan menyampaikan nilai kerukunan dalam moderasi beragama yang telah terpatri sejak zaman wali somo. PDWK yang diadakan di empat lokasi termasuk UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu ini menyelenggarakan dua jenis pelatihan, yaitu Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama Angkatan 4 dan Pelatihan Teknis Penilaian Kinerja PNS Angkatan 2. Dalam sambutannya, Prof. Zulkarnain mengungkapkan pentingnya menghargai perbedaan keyakinan, seperti yang diajarkan oleh Sunan Kudus pada masa lalu. Ia mencontohkan permintaan Sunan Kudus kepada masyarakat untuk menghormati penganut agama Hindu dengan tidak memotong hewan kurban sapi, yang masih diikuti oleh masyarakat Kudus hingga kini. Prof. Zulkarnain juga menekankan bahwa nilai kerukunan sudah melekat dalam diri setiap individu, seperti terlihat dalam kunjungan wisata ke Candi, yang dipenuhi dengan nilai dan sejarah masyarakat Hindu atau Buddha namun tetap dihargai oleh semua. Sementara itu, dalam pelatihan teknis penilaian kinerja PNS Angkatan 2 yang juga diadakan di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Dr. DRS Haji Mohli Suddim, SH, MA, sebagai Kepala Biro AUPK, menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Ia menyeroti bahwa SDM adalah faktor kunci dalam perkembangan sebuah organisasi, dan memaparkan tahapan peningkatan kualitas SDM yang harus dilaksanakan, mulai dari peningkatan kualitas dan tata kelola hingga tahapan daya saing sebagai jaminan mutu pada seluruh aspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!